Nah, di sini Papi sudah punya Travel Charging Kit yang bisa nge-charge absolutely everything you have Jadi, yang Type-C bisa, ini Lightning bisa Nanti yang untuk device-device jadul yang micro USB pun bisa Ini kecil banget, ini cuma ukurannya 12x7 Jadi, ini kita keluarin dulu semuanya Nah, ini dia dari yang pertama ya Kita punya ini, pouch dari OK Ini dulu Papi belinya banyak Dulu harganya cuma seribuan apa gitu ya Lupa, punya banyak Tapi sayangnya sekarang sudah tidak dijual Mungkin kalau teman-teman punya powerbank dari device lain Atau biasanya itu dapat juga nih pouch Nah, ini Papi punya yang lain dari Spigen Ini lebih besar ya memang ukurannya Lebih muat banyak Tapi dia nggak punya Kalau ini kan punya pouch lagi di luar untuk taruh kabel Misalnya, atau yang lebih kecil lagi Nah, ini dari Spigen Selain itu, ada juga dari Aduh, dari Korde Itu harganya 12.000 Terus, ada juga dari Acmic Acmic, gimana makanya tuh? Itu 14.000an ya Itu yang jaring-jaring gini Ada juga yang modelnya kayak pouch canvas Cuman, lebih besar ukurannya Mungkin menurut Papi yang paling Kalau mau yang ringkas, yang jaring-jaring gini Dia lebih kecil Itu untuk pouch-nya Terus, kemudian ini Dari powerhouse-nya adalah Charger anchor Ini powerport nano ya Harganya 120.000 Sekarang udah Oh, ini powerport 3 nano ya Ini sudah bisa 20W Jadi, untuk iPhone itu Sudah fast charging lah ya Ini dia Portnya Type-C Jadi, nanti Akan kita combine Dengan kabel dari Hagi Beast Ini Jadi, dia Type-C to-C Ini yang Ukurannya 13 cm Ada berbagai ukuran lain ya Dan kalau untuk Type-C to-C sih Pilihannya banyak Yang punya Papi ini Yang Hagi Beast 13 cm Harganya 75.000 Oke, sudah support 240 Watt Kalau ini malah ya Adalah kecil banget Nah, kemudian Untuk ngecas iPhone 14 kebawah Kita gunakan lah Kabel dari Ugreen ini Ini Ugreen lightningnya sudah MFI ya Tapi ini sayangnya Sayangnya ini sudah sold out Jadi, agak susah Untuk mencari Kabel yang Type-C to lightning Yang MFI Dulu Alhamdulillah, tapi ketemu ini Kalau nggak Bisa pakai yang Bawaan Bawaan itu kan cuma 3 feet 3 feet itu 0,9 meter Itu masih muat Untuk dimasukin di sini Ataupun mungkin yang lebih besar Pasti lebih muat lagi ya Bisa pakai Kabel bawaan Dibawa kemana-mana Itu Kalau Ngecas Yang Langsung pakai charger Kemudian Kalau pun Tidak ketemu colokan Masih bisa pakai ini Powerbank Ini Papi punya Anchor Powercore Mini Ini belinya Lama banget Ini ukurannya 3350 mAh Kecil Memang untuk sekali Ngecas aja ya Biasanya Untuk alternatif Si Powercore ini Karena udah Nggak ada yang jual Yang sekecil Dan seimut ini ya Tapi juga menyayangkan Kalau ada Mau beli lagi Jadi Alternatifnya Untuk powerbanknya Bisa pakai Dua jenis Menurut Papi ya Jadi yang Magnetic Atau yang MagSafe itu Bisa Itu kan Kecil juga Tipis Jadi ukurannya Sekitar Sama kayak Wallet ini Cuma lebih tebal Dikit Bahkan ada yang sama Ukurannya Dimensinya Seperti ini Biasanya Ukurannya 5000 mAh Bisa pakai itu Kemudian Bisa juga Pakai Yang Agak Cabi Yang sekitar Segini Nanti gambarnya Keluar Itu yang Sudah Include Dengan kabelnya Itu ya Jadi karena Dia disini Untuk Outnya adalah Type A Maka kita perlu Si ini Adapter Dari unit Nah dari ini Type A Masuk Baru bisa pakai Dua kabel Tadi ya Yang C2C Atau C2Lightning Kemudian Lewatan Tadi kalau mau Ngecas Yang Tadi kalau mau ngecas yang Micro Kita butuh Ini Jadi Dari ini Type C To Micro USB Nanti kalau mau ngecas Salah satunya ini Device-device jadul Kan ini inputnya Cuman Micro Makanya kita butuh Ini Nah tinggal Kalau ngecasnya Yang masuk Kesini ya Nah Cakep Yang perlu papi Tekankan Adalah Bahwa Si adapter Type C2 Micro ini Tidak semuanya Sama ya Tidak semua Dibuat sama Jadi Papi sudah punya Kalau gak salah 5 device ya Yang adapter C2 Micro ini Tapi tidak semuanya Support Watt besar Jadi kalau pakai Charger yang Wattnya agak besar Ini dia Gak mau Jadi harus pakai Charger lama Yang Satu Wattan Itu loh Kemudian Makanya Papi Punya dua Yang support Keduanya Untuk charger Besar Cuman merek Unit Thank you Unit Ini gak Sponsor Tapi Papi Apresiat bahwa Semua yang Type C2 Micro punya Unit itu Works Untuk Watt Besar Kemudian Tambahan Juga Ini tadi Untuk Nyimpen ya Biar gak Hilang Si Donggel Donggel Kecil Adapter kecil Ini Pakai Ini Wadah kecil Ini Cari Di Sosmet Ini Murah Banget Biasanya Belinya Minimal 5 10 Karena Murah Banget Itu Dia Dari Papi Mini Travel Charging Kit Lensit Lensit 5 1 5 8 14